bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada sebuah amplitua model ZA 1061 yang mana amplitua ini datang dalam keadaan mati total oke disini saya hanya akan berbagi hasilnya saja khususnya kepada para pemula dan tidak lupa juga kepada para master karena untuk kerusakan kali ini ini sebetulnya amplitua ini tidak rusak ya rusak rusak cuma tidak parah yang pertama jika menemukan toa jenis ini nah ini yang memakai kontak 2 pin jadi AC nya semua masuk ke pin kontak ini ya mati total jangan lupa cek dulu kontaknya seperti yang saya alami kali ini untuk kontak ini memang mati dan ini sudah saya sediakan untuk penggantinya ini dengan jenis yang sama cuma disini yang sedikit membuat saya kebingungan pada saat itu ya yaitu setelah diganti kontak ini tetap tidak hidup ya dan akhirnya saya putuskan untuk melihat penguat akhir ya berupa transistor nah itu dengan tipe D1841 dengan jenis yang sama nah ini ini bahkan sudah saya putus kakinya ya untuk menentukan apakah AC ini yang mati mohon maaf langsung saya transistor ini yang mati nah itu sudah saya putus dan saya sambung kembali ya jadi disini saya hanya berbagi untuk para pemula juga para master khususnya dalam dunia bidang elektronik karena saya sendiri pun tertipu waktu itu ya sempat bingung kenapa tegangan disini hanya ada sesaat lalu drop lalu saya konfirmasi kepada yang punya jadi awal kendala amplitua mati total seperti ini bagaimana akhirnya dia bilang dulu ini pernah jatuh nah setelah ada pencerahan baru saya mulai dari awal kembali ya untuk kontak urusannya sudah selesai akhirnya saya tengok jalurnya out AC dari trapo ini ya nah ini dan disini ditemukan nah ini ada dua buah dioda ternyata disini retak ya kawan-kawan semua nah itu jadi intinya saya membagikan postingan ini maksud saya agar kawan-kawan baik pemula maupun yang sudah senior dalam bidang elektronik hendaknya lebih hati-hati saja agar tidak tertipu seperti saya ya nah ini tuh PCB nyertak tuh sudah saya sambung pakai kabel dan alhasil Alhamdulillah untuk saat ini kuah ini sudah jadi ya ini saya rapihkan saja mau saya ganti kontaknya ya saya rapihkan saja lalu selesai ya nah itu saja mungkin yang dapat saya bagikan mungkin intinya yaitu kita sebagai teknisi atau tukang reparasi hendaknya lebih teliti saja agar waktu tidak tersita ya nah itu saja semoga bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh